Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Perkenalkan kami dari kelompok BW dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil projek kami mengenai riset perusahaan Gojek. Sebelumnya kami telah melakukan riset dengan mewawancarai beberapa driver Gojek yang ada di sekitar Malang Raya dan kami telah menentukan persona primer dan juga sekunder. Yang pertama pada persona primer adalah Bapak Pamungkas berusia 39 tahun yang merupakan seorang driver Gojek yang saat ini beliau sedang merantau di daerah Kota Batu dan beliau bergabung pada tahun 2017 bersama Gojek dan pada saat ini beliau sedang melakukan dua pekerjaan yaitu sebagai mitra driver Gojek dan juga Shopee Food. Beliau mengaku bahwa kesejahteraan Gojek ini terutama pada drivernya kurang diperhatikan oleh perusahaan Gojek dan beliau menyatakan bahwa fasilitas dan juga atribut yang diterima dari perusahaan Gojek antara lain mulai dari BPJS ketenaga kerjaan, helm, dan juga jaket yang mana beliau mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Terlebih lagi beliau merasa bahwa pendapatannya didapatkan tidak seberapa namun harus melakukan usaha yang lebih keras lagi untuk mendapatkan bonus berpasal Dogope dengan mendapatkan poin yang telah ditentukan oleh perusahaan Gojek. Bapak Pamungkas sebagai mitra driver Gojek sangat berharap untuk perusahaan Gojek memberikan perhatian yang lebih terhadap mitra drivernya terutama dalam hal kesejahteraan. Pada persona sekunder bersama Bapak Yusuf berusia 47 tahun merupakan seorang warga Kota Batu juga yang bergabung dengan Gojek sejak tahun 2019 dan beliau memilih untuk menjadi mitra driver Gojek dengan ini menambah penghasilan yang lebih lagi dan maka dari itu beliau bekerja selama 12 jam dalam sehari. Namun yang beliau dapatkan dengan hasil usaha yang sangat keras ini tidak sebanding karena beliau merasa adanya tekanan terutama dalam hal pencapaian target poin yang diminimum oleh perusahaan Gojek dan beliau tidak kunjung mendapatkan poin tersebut atau lebih susah mendapatkan poinnya. Bapak Yusuf sangat berharap sistem dan juga program dari aplikasi Gojek ini dapat lebih baik lagi, diperbaiki lagi untuk mendapatkan hasil yang sebanding dengan usaha kerja beliau dalam sehari dan beliau berharap kesejahteraan mitra sangat diperhatikan terutama untuk jaminan di hari tua nanti. Dari riset yang telah kami lakukan dengan wawancara bersama driver Gojek kami telah menemukan problem statement antara lain masalah dan isu yang saat ini terjadi pada mitra Gojek lebih mengarah pada kesejahteraan driver. Mereka merasa belum mendapatkan feedback yang baik atau feedback yang cukup atas jam kerja yang telah mereka lakukan sehari-hari. Selanjutnya adalah Smart Goals di mana kami berupaya untuk meningkatkan awareness driver Gojek mengenai program yang telah kami canangkan untuk perusahaan Gojek sebanyak 15% dalam kurun waktu 6 bulan. Dan Smart Objektif yang akan kami lakukan adalah memfasilitasi driver dengan program jaminan hari tua serta memberikan pesangon melalui hasil kinerja yang akan didapatkan oleh driver dalam bentuk poin seperti Gopay yang bisa dicairkan saat hari pensiun nanti dari Gojek. Selanjutnya adalah positioning di mana Gojek ini memposisikan dirinya sebagai perusahaan layanan jasa pemesanan Ojek online dan perusahaan revolusi industri transportasi Ojek. Selanjutnya adalah key message yang disampaikan oleh perusahaan Gojek terhadap audiensnya adalah bersama Gojek pasti ada jalan. Berikut adalah hashtag yang telah kami buat antara lain adalah savings Gojek dan juga hari tua bersama Gojek yang menandakan bahwa kami akan mencanangkan program untuk jaminan hari tua driver Gojek. Dari hasil riset tersebut kami membuat program yang pertama ada meningkatkan hubungan komunikasi dengan driver melalui media sosial lalu mensosialisasikan program tersebut kepada driver Gojek dengan hashtag saving Gojek dan berbagi experience dengan driver melalui hashtag hari tua bersama Gojek. Dari program yang sudah kami rencanakan kami merencanakan juga efek domino yang akan kami lakukan yaitu Gojek melakukan program yang berfokus untuk meningkatkan awareness driver tentang program yang akan dijanangkan sehingga driver akan mengetahui program yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dengan menggunakan sosialisasi melalui media sosial lalu driver tersebut akan terkarik dan penasaran untuk mencari informasi lebih dalam mengenai program Gojek. Sehingga Gojek mulai mengajak antara sesama driver yang lain untuk mengikuti program Gojek. Gojek lain akan mencoba untuk mengikuti dan menjalankan program tersebut sehingga banyak driver yang membutuhkan program untuk jaminan di masa tua akan merasa terrealisasikan oleh adanya program ini sehingga awareness dan atensi yang diberikan driver Gojek kepada perusahaan Gojek akan memperbaiki kesejahteraan yang mereka resahkan selama ini. Untuk risk management dari program yang pertama hubungan komunikasi di media sosial dengan kemungkinan krisis yang terjadi yaitu seluruh informasi belum tentu diterima oleh semua driver dan tidak bisa berkomunikasi secara langsung kami menghandlenya dengan menyebarkan informasi tersebut kami menghandlenya dengan menyebarkan informasi terhadap komunitas driver secara langsung dan media sosial yang sering mereka jangkau lalu untuk program sosialisasi saving Gojek kemungkinan krisisnya pengetahuan dan kesadaran driver masih rendah mengenai program swadaya Gojek yang akan kami handle melalui riset terhadap driver dan dalam melakukan aktivitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas lalu untuk program terakhir yaitu hari tua bersama Gojek dengan kemungkinan krisis yang terjadi yaitu tidak dapat menjangkau seluruh pendapat driver dan memakan waktu yang akan cukup lama akan kami handle dengan menyatukan pendapat driver melalui salah satu pembicara komunitas driver Gojek di Indonesia yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh